Sampai jumpa di video selanjutnya! Oke guys, hari ini kita ada Honda CR-V, generasi keempat. Atau kode bodinya yang RM3, yang tipe 2.4 AT, tapi yang bukan Prestige. Langsung kita masuk saja. Ini kuncinya masih seperti ini, dia masih yang tombolnya tidak seperti Honda-Honda zaman now... ...yang model kotak itu, dan langsung kita unlock saja. Dan ini sebetulnya lagi, ini yang gue set, welcome light-nya nyala. Dan juga sebetulnya tidak perlu pencet tombol, cukup kita kantongin saja kuncinya. Karena dia sudah ada Smart Key Access, Smart Entry kalau kata Honda. Jadi cukup kita kantongin saja, ini kekunci ya. Dan kita sentuh di belakang handle untuk membuka. Ada satu beep, dia kebuka dan kita pencet tombol hitam ini untuk kunci. Kunci deh. Yuk, kita masuk lagi. Ya, untuk di dalam, dia sudah pakai interior kulit. Jadi warnanya beige, dan di sini ada motif kerut. Dan untuk yang 2.4 ini sudah electric seat. Kalau yang 2000cc kemarin, dia masih manual. Dan di sini ada height adjuster juga. Di sini juga ada peak lining. Dan juga di sini ada lampersupport, cuma dua arah. Dan juga di sini ada tilt untuk bagian depannya. Sebetulnya seluruh bagian jok sih, biasanya kan kalau di mobil-mobil kan tilt bagian paha ya. Kalau ini, seluruh joknya dia tilt. Dan untuk jok penumpang, dia masih manual. Cuma ada sliding dan recline saja. Belum bisa electric. Oke, lalu langsung kita starter saja. Karena sudah pakai Smart Key tadi, cukup kita injek rem. Dan tekan tombol start shop engine yang warna merah ini. Oke. Sudah nyala. Ya, mulus juga sih suara mesinnya. Oke, dan di sini setirnya kita bisa lihat, dia sudah dijahit kulit. Dan dia tipikal Honda ya. Honda-Honda yang level atas, dia sudah tilt dan teleskopik. Jadi cukup mewah. Dan untuk transmisi di semua tipe yang otomatiknya, dia pakai 5 speed otomatik. Cuma untuk di 2.4 ini dia ada support mode dan pedal shift. Kalau yang di 2000 cc kan tidak ada ya. Dan juga dia model parking brake-nya itu yang di kaki. Jadi di injek, ini ya. Ada di sini, injek. Dan untuk melepas tinggal injek lagi saja. Oke, yuk langsung kita lihat exterior-nya seperti biasa. Di sini juga kita buka cup mesin. Dan biasa ada bunyi-bunyian karena smart key-nya di luar dengan keadaan mesin menyala. Langsung kita buka aja cup mesinnya. Dan di sini dia ada mesin K24 Z9. Jadi 2400 cc, 4 silinder dan tenaganya itu sekitar 190an horsepower atau PS. Saya juga nggak pernah tahu karena di wikipedia nggak ada. Dan juga dia transmisinya 5 speed automatic torque converter atau 6 speed manual. Tapi yang 6 speed cuma ada di 2.0. Yang 2000 cc aja. Dan semua CR-V yang di Indonesia ini, yang dari CKD ya, itu front wheel drive. Kalau yang mau all-wheel drive harus mesin yang CBU. Dan juga untuk headlamp, dia nggak ada perubahan sama yang di 2000 cc. Tipe 2000 cc. Dia masih sama-sama pakai projector dan high beam-nya. Di sini ada same. Dan kalau yang 2.4, dia ada fog lamp built-in. Kalau yang video kemarin yang 2000 cc itu kan nambah sendiri ya pemiliknya. Dan juga di sini pemiliknya nambahin ini kayak aksen jet washer gitu. Atau headlamp washer tapi sebetulnya nggak ada. Mungkin di luar negeri ada. Dan juga desainnya tuh kalem ya. Nggak kayak Honda-Honda jaman now. Dan juga di sini untuk yang facelift, dia ada kekurangannya. Karena yang facelift itu tipe 2.4 tapi yang non-prestice, dia nggak ada projector. Jadi dia istilahnya apa ya? Turun kasa lampunya. Jadi reflektor. Tapi ada DRL segera gaban. Dan juga untuk pelek, dia modelnya kan biasa-biasa aja. Two-tone, polish. Dan juga dia pakai band download SP Sport. Ukurannya itu 225, 60 R18. Dan juga rem sudah depan belakang, disk. Udah caklam. Tapi untuk yang 2.4 ini sudah ada Vehicle Stability Assist. Tadi handle chrome ya. Handle pintu chrome. Juga di sini ada Sane Dispion LED. Dan juga di sini di window line-nya dia ada chrome. Agak berlebihan sih buat guas tapi ya. Yaudah lah. Dan juga di sini dia T-Lam-nya biasa. Vertical. Dan di sini ada lampu mundur, ada Sane, segala macem. Tapi dia belum ada fog lamp belakang. Di sini juga ada spoiler dengan Haemon Stop Lamp. Nggak tahu ya ini masang sendiri atau udah dapet dari soalnya-nya. Kurang tahu juga. Kalau perbedaan sama yang biasa sama yang prestis, gue kurang tahu. Mungkin kalau ada yang ngerti, komen aja di bawah. Dan juga di sini sebetulnya ada sticker ini. Sticker emisi. Biar kayak mobil-mobil JDM. Tapi sebetulnya ini nggak ada. Aslinya kan ini cuma tempelan doang dari CBZ. Ustore.id. Nanti lihat di Instagram-nya. Gue juga pengen masang. Dan juga di sini ada parking permit. Seperti mobil-mobil JDM. Dan juga di sini ada wiper belakang. Dengan defogger. Dan juga di sini defogger-nya itu juga berfungsi sebagai heater buat wiper-nya. Biar kalau misalnya di... Ya nggak mungkin terjadi di Indonesia juga. Tapi misalnya, kalau misalnya mobil ini lagi di cuaca bersalju, terus wiper-nya beku, dia nyalain defogger aja, dia udah sekalian manasin wiper. Dan juga di sini untuk membuka bagasi di sini, dia pakai tombol, tapi dia belum elektrik tailgate. Dan juga sebetulnya di sini lumayan luas ya bagasinya. Karena tipikal medium SUV kayak gini emang mengutamakan practicality. Bukan jumlah orang yang bisa dimasukin. Karena dia cuma 5-seater. Di bawah sini juga ada ban serep. Dan juga dia sebetulnya rata lantai. Bisa sampai rata gitu pelipatannya. Dengan satu tuas ini dia bisa ngelipat semua bangkunya langsung. Tapi ini ketahan seatbelt. Kita dorong dikit. Ya pokoknya begitulah. Satu tuas aja dia langsung ngelipat. Seperti itu. Eh yaudah, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita langsung lihat internurnya aja yuk. Ya untuk interior sebetulnya gak jauh beda sama yang tipe di bawahnya. Tipe 2.0. Cuma ada beberapa perna-pernik yang menjadi tambahan. Yang paling kelihatan adalah climate control ini yang sudah auto-climate control. Dan juga sudah dual zone. Jadi temperatur pengemudi dan penumpang bisa berbeda. Dan disini ya biasa ini temperatur untuk pengemudi, untuk penumpang depan. Ini untuk on-off. Dan disini untuk fan speed. Disini untuk sink. Buat menyamakan temperatur biar jadi single zone. Disini untuk arah AC-nya. Buat ke muka, kaki, kaki aja. Kaki dan navigator dan full ventilasi depan. Ada mode AC-nya. Dan juga disini ada untuk sirkulasi udara, defogger belakang, dan defogster depan. Dan juga disini yang paling beda adalah engine start-stop. Karena yang 2000 cc kan masih model kunci colok ya. Dan juga disini untuk steer, dia sudah dijahit kulit. Dengan tombol audio. Dan juga ada cruise control disini. Kita bahas ini dulu ya. Userman cluster. Sebetulnya di tipe ini itu tidak terlalu banyak perbedaan. Dia cuma ada tachometer di sebelah kiri. Ada gear indicator. Disini ada echo indicator. Dan juga disini ada garis warna ini ya. Lampu warna putih ini. Dia kalau lagi echo driving, dia warna hijau. Terus kalau misalnya kita nyetir berboros-boros ria, dia jadi putih kayak gini lagi. Disini juga speedometernya dia model yang kayak mercy gitu yang jarum yang ngambang. Disini dia ada, apa namanya, temperatur mesin dan fuel gauge. Dan disini untuk mengatur MID. Sekarang dia ada instant fuel consumption, konsumsi bensin secara real time. Disini ada odometer sudah 70 ribu kilometer ya. Ada trip A dan temperatur luar. Ada range jarang yang bisa ditempuh dengan sisa bensin yang ada. And average fuel consumption 7,0 kilometer per liter. Disini ada trip B dan balik ke odometer lagi. Dan juga disini tuas-tuas lampunya simple ya. Belum ada auto sih emang. Tapi sudah cukup lengkap lah. Seenggaknya fog lampnya itu nyatu ya. Tidak kayak tombol terpisah gitu. Dan sayangnya dia belum ada. Ini ya, one touch triple turn signal. Jadi masih harus kita tahan kalau mau ganti jalur. Dan di sebelah kiri ada wiper. Tapi memang belum auto. Dan juga untuk wiper belakang. Dan disini sama kayak di Apa namanya, tipe yang 2.0. Dia ada head unit yang integrated. Yang layarnya ada disitu. Untuk kualitas suaranya. Ya, not bad sih lah ya. Cukupan lah untuk Untuk kualitas suaranya. Walaupun disini gue nggak melihat adanya twitter. Ya, jangan ada twitter. Maybe. Atau mungkin twitternya itu di Speaker depan, gue juga nggak tau. Comment aja di bawah kalau misalnya tau. Dan juga disini untuk knob volume. Dia bisa jadi tuning radio juga. Kita teken. Dia jadi tuner. Kita ganti channel lewat sini. Ya, kayak gitulah. Dan juga disini untuk previews. Buat scanning ya. Atau skip track kayak gitu. Dan disini untuk atas bawah nih. Nanti di menu selanjutnya. Disini ada OCD, AUX, IMFM. Ini untuk scanning radio. Disini ada input CD. Dan juga ini untuk setup head unitnya. Ini untuk auto select. Biasanya buat auto scanning radio. Dan disini untuk adjust clock. Ngancur jam. Dan disini untuk back. Nah, disini juga bisa buat back ya. Disini ada 6 preset. Ini untuk tombol power. Ya, kayak gitu. Dan juga di MID ini. Dia ada. MID-nya double ya. Disini ada. Buat nampilin. Media, radio. Kita tekan ini. Untuk ngatur ke MID. Jadi disini ada. Average fuel consumption dan range. Yang sebetulnya sama seperti yang di instrumen cluster ya. Kita tekan lagi. Dia blank. Dan juga misalnya kita pencet menu. Ini untuk ngatur vehicle setting. Jadi untuk ngatur jam. Sini untuk customize setting. Sini ada display setup. Ini bisa buat wallpaper. Dan juga ada welcome screen. Ada color. Bisa kita ngatur warna ember atau apa ini. Tuh, bisa jadi warna biru. Kalau misalnya kita ganti yang. Color team. Kita ganti merah. Guess. Merah itu racing. Dan juga disini dia ada. Trip computer setup. Segala macem. Disini ada. Ngatur untuk keyless access. Lightning setup. Dia juga bisa. Ada. Headlight auto off. Jadi misalnya kita keluar gitu ya. Kita keluar. Terus lampunya kita nyalain. Lampu kita nyalain. Terus kita matiin mesin. Dia lampunya akan menyala. Sampai. Batas waktu yang kita tentukan. Contohnya. Disini. Ada 60 detik. 30 detik. Dan 15 detik. Kita set 60 detik. Jadi. Pas kita. Keluar pintu. Keluar. Nyalain lampu. Dan kita masin. Mesin. Dia akan tetap nyala. Sampai. Satu menit. Dan. Ini video. Demonstrasinya. Juga disini ada. Door set up. Buat ngatur. Auto lock ya. Auto lock. Dan auto unlock. Segala macem. Dan ya. Cuma segitu doang. Dan. Ya. Cuma segitu doang. Nggak ada apa-apa lagi. Karena. Median masih terbatas. Dan juga lupa nih. Ini untuk ngatur. Sun setting. Buat ngatur bass. Tribal. Fader. Dan ada speed compensating volume. Jadi. Kalau misalnya. Kita makin kencang. Makin banyak suara angin. Atau banyak suara ban. Dia akan. Otomatis. Besarin volume. Secara. Otomatis. Dan juga disini ada. Jam digital. Disini ada. Browser ruling. Disini juga. Tuas transmisinya tadi ya. Dia dash mounted. Seperti. Di generasi ketiganya. Dan juga. Untuk yang. 2.4 ini. Dia S. Langsung ke mode sport. Kalau yang. Di tipe bawahnya. Dia. Biasa ya. Kayak mode 3. Mode 2. Mode 1. Kayak metik konvensional. Di bawah sini. Dia ada. Lighter. Atau power outlet. Tapi gak ada asbak. Juga disini ada. Tempat penyimpanan. Atau card holder. 3 buah. Disini ada tempat slot penyimpanan. Disebut. Naruh kartu. Atau segala macem. Disini dia ada. Armrest. Yang bisa dipanjangin. Sudah kulit juga. Dan juga. Dia jadi console box. Disini juga ada. USB port. Lish. Sorry berantakan. Tapi lumayan dalam sih. Konselnya. Dan disini. Dia gak ada tempat penyimpanan. Apa-apa. Sama disekiri juga gak ada. Untuk glove box. Ya ada soft opening. Tapi. Ya lumayan bisa buat nyimpen. Book manual. Dan buku service. Disini bisa buat. Kita kunci kali ya. Dan juga disini ada. Panel. Ini ya. Put panel. Tapi warna hitam. Apa? Black put ya. Disini juga. Sayangnya masih plastik keras semuanya. Jadi belum ada panel soft touch. Sama sekali. Kecuali di pintu sini. Di bawah. Disini ada buat. Soft pad. Tapi disini. Plastik. 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 Dan plastik. Ya kurang lebih sama kayak. Hmm. Mobilio. Cuma. Kualitasnya lebih mendingan sedikit. Juga sini ada. Hazard switch. Tadi ventilasi AC. Ya sebelah kanan juga. Disini. Bisa ditutup juga. Kalau misalnya kedinginan. Dan juga disini ada. Econ mode. Nah kayak gitu. Dan juga. Keuntungan dari tipe. Tepuan 4 ini adalah. Vehicle stability assist. Karena yang 2000 cc dia belum ada. Di bawah sini dia ada. Electronic retractable mirror. Dan juga sudah elektrik. Pastinya. Disini ada. Central locking. Ada window lock. Dan juga. Kaca auto. Untuk pemudi. Dan sisanya. Manual. Disini juga ada. Candle yang warnanya. Silver plastik gitu. Disini ada grab handle. Seatbelt juga sudah model. Height to adjuster. Headrest juga pasti ada. Height to adjuster. Di sun visor. Dia ada. Vanity mirror. Tapi. Belum ada. Lampu. Ini ada space buat lampu. Tapi sayangnya. Gak dipasang. Dia ada. Slepan buat naro. Kartu juga. Buat naro etol. Disini lampu baca. Atau kalau misalnya kita geser kesini. Buat. Kalau pintu kebuka ya. Dinyala. Untuk spion tengah. Dia sudah. Dimmer. Atau daylight mirror. Disini ada. Sunglass holder. Dan sama sebelah kiri juga. Belum ada lampu. Disini tadi grab handle. Semuanya ada. Di semua pintu ada. Seatbelt tadi. Sudah height adjuster ya. Dan juga di pintunya. Dia ada. Dua level. Penyimpanan. Disini ada satu. Dan di bawahnya ada. Door pocket yang lumayan besar. Dan juga ada. Cup holder. Dan mungkin untuk di depan. Cuma segitu aja kali ya. Yaudah. Yuk. Langsung kita pindah ke belakang. Jangan lupa. Disini ada. Membuka. Tangki. Dan sini ada tempat penyimpanan. Ya. Yuk langsung kita masuk. Untuk. Untuk di belakang. Sebetulnya ruangannya juga lumayan lega. Gue tingginya tadi. Ini posisi nyetir gue. Gue tingginya 167 cm. Dan. Masih ada ruang. Yang lega. Walaupun ini. Apa namanya. Seatback pocketnya penuh ya. Ini ada brosur apa ini. Dan disini ada. Laptop pun bisa masuk. Di seatback pocketnya. Disini ada seatback pocket lagi. Dan disini ada ventilasi. AC. Yang bisa diatur. Tapi cuma buka tutupnya aja. Gak bisa ngatur temperatur sendiri. Dan juga disini ada. Lampu baca. Dan juga tadi. Headrestnya juga bisa adjustable. Dan juga bisa dilipat. Gak disini. Kalau misalnya. Kita mau ngelipat. Jock ya. Kita tarik. Agak keras sih. Dan juga disini ada. Bisa buat reclining. Bisa lebih rebah. Dan juga disini ada. Ampress dengan. Dua cup holder. Headrest tengah juga adjustable. Dan juga ini seatbelt. Untuk penumpang tengah. Juga sudah adjustable. Oke. Di pintu juga sama nih. Ada tempat penyimpanan. Kayak cup holder. Ada speaker. Dan disini ada soft pad. Di bagian pintu. Buat armrest. Handle. Switch port window. Dan disebelah kiri juga sama. Ya mungkin untuk di belakang. Cuma segitu aja. Tapi yang penting. Dia. Di tengah. Dia tonjolannya sama sekali. Gak ada. Hampir sama sekali gak ada. Jadi. Buat taruh. Rang bertiga disini. Masih muat. Dan juga untuk lipatan. Dia bisa. Rota lantai tadi. Seperti yang kita tunjukin. Dari bagasi. Atau bisa dari sini. Satu tuas. Dan lepet. Dengan rata. Ya mungkin. Segitu aja. Untuk review. Si Arfi kali ini. Mohon maaf. Bila ada salah kata-kata. Atau dalam penyampaian review. Jangan lupa. Untuk klik like. Comment. Subscribe. Dan share. Dan juga. Untuk bagi kalian. Yang ingin. Nyari video. Video. Atau berita otomotif sebaru. Bisa dilihat di. www.autoplusid.com Oke. Saya Rasantara Viputra. See you. And. Bye.